Terima kasih 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 Jadi ada beberapa yang aku ajak sebenarnya yang ingin aku ajak, tapi keperbatasannya ya pada komitmen, karena ini kan emang proyek jangka panjang kan Susah lagi, jadi ayah ini terpilih sendiri, senimanya terpilih sendiri Jadi aku tuh udah masuk Sarkun tahun 1999, waktu itu gabung sama Grialentera Terus habis itu aku juga sempet bikin pameran foto disana, cuma berhenti juga karena aku keluar dari Grialentera Nah aku pikir ketika Lasita ngajak aku, ini ya waktunya untuk kembali kesana dan melihat perubahan apa yang terjadi Lumayan kan 1999, sekarang 2015, 16 tahun Jadi kita sama-sama ya willing to share Sarkun lah Bukan karena kamu perek ya Kelompok perek Ada kepikiran untuk naik redistrik, kolaborasi sama di luar bidang? Maksud di luar sini pameran atau kursi panas? Aksi, menjalankan aksi Sebenarnya itu emang terbuka dari dulu kan, karena sebenarnya RDP kan program gitu kan Dan bukan, apa, bukan milikku juga sebenarnya orang Awalnya kan aku emang idenya gagasan seninya kan adalah membuat program Yang bisa diaplikasiin siapapun saja gitu Makanya sampai sekarang emang agak kebingungan ketika ada beberapa organisasi yang tertarik Hmm Organisasi seperti PKBI, tapi dari Mereka bertanya Apa dasar hukumnya ada enggak, ada sebagainya Aku enggak punya, karena ini program bukan komunitas kan Sehingga agak susah juga gitu Ketarik gak untuk kerjasama dengan satu alasan kayak gitu? Dari 2008 itu juga kami kerjasama dengan beberapa alasan itu Sebetulnya ini pun kita dibantu banget sama P3SY Oh Persatuan Perempuan Pekerja Seks Yogyakarta Perkumpulan Pekerja Seks Iya, perkumpulan Sebenarnya kesadaran sebenarnya Maksudnya akan ada pertanyaan ini Ketujuan Pekerja Seks Yogyakarta Oh itu banyak ya Kan RDP yang pertama malah dibilang ini kesenian apaan gitu kan Karena bentuknya program gitu Padahal kalau misalnya aku ditanyain secara pribadi gitu Misalnya di dunia kontemporer, why not gitu Karena tidak terbatas pada media apapun lah seharusnya Program itu part of kerja-kerja kesenian juga Maksudnya berdasarkan apa namanya Gasis-glasis sebagai seniman juga gitu Terus kemudian Secara Kalau misalnya RSCY mungkin nggak mungkin jadi festival Soproyunet yang di akhir itu mungkin Karena yang Kalau misalnya ditanya gitu misalnya RDP itu jadinya apa gitu Mungkin art project gitu kan Project seni gitu Tapi misalnya ada yang lain ini Community project atau apa Aku susah menjawabnya gitu Karena sebenarnya tidak Bisa Tapi kalau misalnya Soproyunet Aku bisa bilang Bahwa itu community project Karena gagasan Soproyunet itu Itu emang bareng-bareng Masing-masing komunitas ini Kita sama-sama willing to make that festival gitu Jadi itu berbeda Kalau RDP kan jelas Bukan warga yang minta aku bikin ini kan Aku datang duluan dengan itu gitu Dengan ide Ingin bikin sesuatu gitu Terus kalau misalnya disini Ini Apakah Kayak Pameran LSM gitu ya Kayaknya nggak juga Sedikit Kerjanya seperti LSM Untuk memproduksinya gitu Tapi ini nya nggak Karena pendekatannya ya Cukup berbeda Dan mungkin karena kita seniman Agak berbeda jadinya Penerimaan yang mumpul Bagi orang kampung Apalagi Socerwijaya Kamu tau sendiri kan Basisnya ya dulu Tempat-tempat seniman berkumpul Jadi nggak Tidak Kolaborasinya mungkin Kolaborasinya mungkin Kolaborasi pemikiran Gak dipikir dan tanpa Tapi kolaborasinya Masing-masing Masing-masing ya Jadi Vita dengan karyanya Masih ada 3 karya Saya 3 karya juga Jadi masing-masing memang Gak Melibatkan orang disana Tidak Tidak Secara pemimpin acara Tidak 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 Berubah lagi Oh ya membership izado Dari Accept Sabtu sih rencananya Ada yang diubah Ya justru itu sebenarnya Kenapa kita mau Kita bikin pameran proses Karena sebenarnya kita sama-sama mau lihat responnya gitu, karena ini kan bagi kami juga pertama ya, kalau yang RDP kan program itu berbeda dan kita di kampung ya, mudah saja kita bikin acara di kampung gitu, tapi misalnya di dunia publik yang lebih luas kayak gini kan responnya bisa berbagai macam gitu, kita gak tau bagaimana gitu. Sebenarnya kita bikin pameran proses ini juga pengen lihat reaksi-reaksi gitu, betul-betul. Kan kalau udah ada di Youtube gitu ya? Kalau itu di hari opening itu juga sebenarnya ada kejadian sebenarnya. Oh iya? Bukan apa-apa, tapi kayak ya aku dapet SMS gitu. Karena emang wajar sekali, mereka juga khawatir karena mereka belum pernah mengalami ini juga gitu. Belum ada kan yang bicara secara gamblang gitu, melalui karya-karya seni gitu. Iya, tapi ada datanya. Iya, dan mereka takut sekali dengan pemberitaan. Karena begitu ada pemberitaan, maka sarkom akan didatangin gitu. Akan disorot kembali seperti biasa-biasanya. Orangkali jodoh di Jakarta kok yang kemudian kena imbasnya sarkom gitu. Itu tuh selalu seperti itu. Jadi memang di acara proses ini aja kita juga cukup berhati-hati. Kita tuh sampai yang ya udah gak usah disebar SMS sebagai mungkin. Karena diketukan juga. Kita kan, meskipun aku punya kepercayaan sebenarnya gitu. Kesenian tuh bagaimanapun juga ngomongin hal-hal yang ini. Tetep eksklusif kan sebenarnya. Kesenian tuh tetep ruang-ruang eksklusif. Yang kita khawatirin kan sebenarnya jika kita tidak menyampaikan, Tidak mengkomunikasikan diri dengan baik. Semua-semua itu gak dipilih dengan baik. Itu memang bisa jadi masalah. Itu saja. Aku juga bilangin sama ketua P3S ya. Mbak, ini kan karena-karena kayak gini, 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 gini. Kalau misalnya mau dihentikan, Mereka juga gak apa-apa. Saya bilang, monggo. Saya gak khawatir misalnya opening ini harus dihentikan gitu. Karena mereka punya, ya kami peduli juga sama mereka gitu. Jangan sampai mereka dapat imbasnya karena kita. Terus dia bilang, Oh kalau Mbak Lasita yakin gitu, Dan memang publiknya berbeda, Ya gak apa-apa Mbak. Saya cuma khawatir gitu. Jadi aku juga harus menjelaskan kesenian itu bagaimana, apa, Siapa-siapa aja yang akan datang. Meskipun itu juga terbuka untuk siapapun. Tapi kebanyakan ini adalah penghitungan kesenian. Pemberitaan-pemberitaannya itu juga di kesenian. Konteksnya di kesenian. Dan kita juga lebih banyak membahas karya Mbak gitu. Ya tentu saja karyanya ada tentang mereka gitu. Tapi kan kita tinggal pandai-pandainya kita aja kan. Memilah-milah gitu. Yang mana atau yang mana. Toh mereka sebenarnya juga pengen banget bicara lebih luas gitu. Mereka cuma khawatir dampaknya itu tadi gitu. Gak semua orang tuh bisa menerima informasi gitu. Dan membaik gitu aja sebenarnya. Karena pengetahuan masyarakat itu tidak sama dengan, Atau mungkin media masa banyak ngomongin yang jelek-jelek mulu kan. Jadi kan selalu tentang penggerebekan. Selalu tentang pembunuhan atau apa. Selalu yang negatif itu yang dimasuk. Ya, karena ini warga. Ya. Ya. Kalau datanya itu data tulisnya gak bisa memang. Kalau dari Jawa aja gak apa-apa. Tapi kalau yang ini juga dari Jawa gak apa-apa. Asal bersamaan gitu gak apa-apa. Kalau close up, kalau close up gak bisa. Tapi kalau secara kesatuan kan gak akan kelihatan. Aku juga kirim kok foto-foto. Tapi gak detail gitu loh mas. Jadi ini juga landscape gitu. Gak apa-apa. Yang penting bukan data tulisnya itu. Data tulisnya deg-degan kalau gitu. Dokumenternya aja aku udah yuk. Ini program RDP mah. Itu kan dangdutan, workshop dangdut. Gua juga mikir jangan-jangan karaoke disana tuh greg-greg. Hahahaha. Workshop dangdut. Workshop dangdut. Hai manitu ya. Hai ya Terima kasih telah menonton